Puluhan warga yang terdampak pada penggusuran rumah deret oleh Pemkot Bandung hingga saat ini masih bertahan di tempat pengungsian di salah satu masjid di Taman Sari, Kota Bandung, Rabu Siang Warga hanya mengandalkan bantuan dari para donatur untuk bertahan hidup Hampir satu pekan pasca penggusuran puluhan rumah warga di Taman Sari, Bandung sejumlah warga RW11 yang terdampak penggusuran oleh Pemkot Bandung untuk dijadikan rumah deret masih bertahan di tempat pengungsian di salah satu masjid di Taman Sari, Bandung, Rabu Siang Nampak warga yang bertahan tidur di masjid hanya beralaskan karpet dan perlengkapan tidur seadanya Untuk bertahan hidup, warga tersebut mendapatkan bantuan dari para donatur dengan mendirikan dapur umum Warga mengaku sampai saat ini belum mendapat bantuan maupun kompensasi dari Pemkot Bandung Apanya saya pengen punya rumah lagi aja, kembali ke rumah, ke sendiri lagi Yaudah, gak neko-neko Saat ini memang belum ada bantuan dari Pemkot? Belum Berupa uang atau apa gitu? Belum Belum ada Mana mau dikasih 26 juta juga kan itu gak tau ke siapa ngomongnya Sama saat ini belum ada? Enggak ada Pemkotor lagi Lagian juga kan kalau ini kan masih tanahnya tanah, kan itu di depan ada status tanah dari Taman Sari ini, R11 Kan itu tanahnya tanah negara bebas Jadi ibu lebih memilih disini dulu Ya disini Menanggapi keluhan warga yang terdampak pengusuran, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel akan terus menginstruksikan kepada jajaran dinas terkait untuk selalu bersikap humanis pada warga yang menolak dibangunnya rumah deret Meski bantuan Pemkot Bandung untuk warga yang terdampak ditolak, Pemkot Bandung akan terus berupaya persuasif pada warga Pemkot Bandung pun akan tetap membangun rumah deret meski ada penolakan dari sejumlah warga Masih disitu, itu kan hak mereka Yang penting saya udah instruksikan Sekarang saya juga sudah pembukannya di Solosumata Agar tetap kita memperhatikan mereka Kita tetap memperhatikan mereka Saya minta kepada sejumlah dinas yang terkait Tetap mereka harus diperhatikan Urusan mungkin logistiknya segala ini kita perhatikan Dan kita kan gak bisa maksa Itu kan mereka seperti itu Yang lainnya sekarang sudah berubah Ya silahkan, saya kan gak bisa maksa Warga berharap agar adanya solusi terbaik dari Pemkot bagi warga yang terdampak pengusuran rumah deret Sebelumnya pada pekan kemarin Pengusuran rumah warga di Tamasari Bandung Oleh petugas gabungan sempat diwarnai kericuhan Bahkan dalam kejadian tersebut Warga pingsan karena rumahnya digusur Dan salah satu anggota Satpol PP Kota Bandung Harus mendapatkan perawatan tim medis Akibat terkena lemparan batu Oleh oknum warga Yuwana Kurniawan, Bandung TV